Jadi ceritanya ada pencurian di uang, kemudian mungkin BPKB dan segala macam sorot-sorot penting, itu pas banget di depan rumahku. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nanya, Mungkin itu nyetrika enggak sih? Jadi sayurnya nanti aku masak oyong sama ini. Saya membuat ini untuk ibu saya. Sejak sains, saya sangat mudah di sains. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya. Ini sudah sore ya. Ini Mboges sudah mulai aktif untuk masak-masak lagi karena papanya Genevieve sudah pulang ya. Jadi biasanya kalau papanya Genevieve enggak di Hongkong, majikanku atau maminya Genevieve itu enggak makan teman-teman. Maksudnya kalau malam itu enggak makan, jadi aku masaknya sedikit. Bukan cuma untuk aku sendiri sama Genevieve ya. Dan hari ini sudah mulai aktif lagi. Kemungkinan besok juga bakal... Kemungkinan besok bakal ngundang teman-temannya makan-makan kayak ya seperti itulah. Namanya juga orang bisnis ya. Pasti banyak temennya teman-teman ya. Seperti itulah ikut orang ya. By the way di video kali ini aku mau cerita sedikit ya tentang sebenarnya ini kejadian sudah dari bulan Ramadhan kemarin. Sekitaran sebelum Lebaran teman-teman. Jadi ceritanya ada pencurian, pencurian tas ya yang berisi uang kemudian mungkin BPKB dan segala macam sorot-sorot penting. Itu pas banget di depan rumahku. Dan kebetulan rumahku yang di pasar itu ya teman-teman ya. Itu memang tak pasangi CCTV karena waktu itu sempat ada kejadian yang tidak diinginkan lah. Kemudian boleh pasanglah CCTV. Jadi walaupun rumah jelek tetap tak pasangnya CCTV untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi si mas-masnya ini adalah sales ya teman-teman. Sales semacam apa ya penyetok barang di toko-toko sembako. Jadi di depan rumahku itu kan memang kasar teman-teman. Dan di sebelah-sebelahku kemudian di depanku itu semuanya kebanyakan itu toko sembako ya. Nah si masnya ini ceritanya nurunin barang dari mobil kemudian tasnya itu ditinggal di dalam mobil. Jadi ada dua orang yang pertama adalah sufirnya kemudian yang dua adalah kenetnya. Ya satu tim lah intinya kayak gitu. Nah dompetnya itu ditinggal pas masnya itu ngantar bareng di salah satu toko depan rumahku. Kemudian nah yang ngambil ini itu kerja banget. Kayak cuma beberapa detik langsung ambil tasnya dia langsung kabur teman-teman. Kayaknya ya kalau menurutku si orang yang ngambil ini dia sudah mengintai. Intinya sudah memperhatikan dari jauh ya dari sebelum pengambilan itu. Jadi dari jauh dia sudah mengintai oh cara menurunkan barangnya seperti ini. Kemudian tasnya ditinggal seperti ini. Jadi dia sudah ini nih sudah hafal intinya seperti itu. Kemudian setelah itu mas-masnya itu mungkin cari tasnya gak ada dan segala macem itu sampai lemes ya. Karena disitu semuanya uang setoran dari beberapa toko. Jadi hilang semua teman-teman kasihan banget. Kemudian lemes banget ngomong sama ibuku boleh gak cekin CCTV maksudnya bukain CCTV supaya kemungkinan untuk bukti bahwa memang terjadi pencurian ya teman-teman ya. Untuk bukti ke pusatnya kita bukainlah CCTV-nya. Kemudian pas kebetulan memang mobilnya parkirnya itu di depan CCTV cuma agak jauh ya teman-teman. Setelah kita cek dan segala macem ternyata memang betul-betul itu tasnya itu yang isinya uang itu dicuri sama seseorang teman-teman. Aku kadang gak habis pikir ya Allah kenapa sih kok tegam rakyat tercari nafkah untuk anak istri di rumah ya. Kenapa sih kok bisa seperti itu gitu loh teman-teman. Kok uangnya diambil ya Allah tangjamnya besar ya. Tapi seenggaknya ada bukti ya untuk dia laporan keatasan bahwa memang barang-barangnya memang dicuri sama seseorang. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman semuanya ya walaupun mungkin kita sudah sangat berhati-hati, kita sudah sangat pokoknya menjaga barang bawaan kita. Kalau yang namanya musibah kita gak tahu ya teman-teman ya mudah-mudahan emasnya ini diperlukan riski yang lebih banyak lagi daripada apa yang diambil dengan orang yang tidak bertanggung jawab itu. Oke kita lanjut. Ini nanti aku random ya teman-teman. Ini nanti aku random kemudian ini mungkin mau lanjut lipat-lipat baju kayak gitu. Ini aku lagi bikin sup ikan kesukaan genetif. Prosesnya sudah sering aku share di video-video sebelumnya. Jadi sup ikan ini sangat baik sekali untuk perkembangan tulang kemudian untuk otak juga ya. Kita lipat baju dulu ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nanya mungkin itu nyetrika gak sih? Nyetrika tapi gak semuanya. Misalnya baju tidur, handuk-handuk itu gak disetrika ya teman-teman ya. Cuma baju kerja sama seragam sekolah. Ya seperti itu. Ini sayurannya mau tak rendam dulu ya. Kita menggunakan air garam yang pH-nya 2,5. Jadi sayurnya nanti aku masak oyong sama ini tok. Ini tuh lettuce India teman-teman. Biasa kalau bahasa Inggrisnya nyebutnya Indian lettuce. Jadi ada beberapa jenis lettuce. Lettuce Inggris, lettuce Cina, kemudian lettuce India. Kayak gitu lah intinya. Banyak sih jenis-jenis lettuce ya. Yang untuk salad juga ada banyak. Halo teman-teman semuanya. Dia sudah pulang sekolah dan ini mau ngerjain TR. Let's take your homework quickly. Let's take your homework. Let's take your homework. Is it there? I make this for my mom. Let's take your homework. 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 Wait a second. I think I see it. What about Laura? It seems a girl Jupiter justキ produce actually. Now just alanit например, okay? Let's take your homework. monk It's like the machine. Is it there any longer? His head was free alone. Then I'll take your homework, permis. Your homework. You can comeена. Boleh koko, gak cuman emang. I see it, I see it. Somehow, oke. Emang? I just saw itu. Udah masuk ke dalam. I just saw it. yang yang ke yang ke itu apa yang ketaruh cuma sedikit tadi yang nyalainya tuh masuk ke dalam mana kau teman-teman jadi loko kocen yang ngapain lah what is it? this oh oke maksyia ya ceritanya ini tuh guys they want of having this book what book is this? a notebook notebook day 2 of having this notebook day 3 of having this notebook this is nothing this is nothing i just wanted to write a story and then i don't know what to do no i was having one at school with my friends i said no ok ok not yet not finished yet not finished yet ah hai yang yang untungnya ii hai waw science you like science? yes wow this is kaiso it's a what is this? note note ok chinese note what is this? i just pretend this is a smart man teacher i'm just i just draw this to like inspire me so i don't get too bored while studying ok 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 and then where did you put this uh notebook oh this is miss i was going to watch science videos when i was young hmm but now you still young and i and i when i was like a baby i i already start watching science videos and then until one year old i saw science videos and i sit there like like that like that iya dia tuh suka banget hal-hal tentang science and i was amazed by how science works so now after learning when i was and not so now after learning science by youtube and that's why youtube is so useful mm-hmm mm-hmm so now mm-hmm in science mm-hmm in actual learning science mm-hmm i'm good mm-hmm but some of them keep not my my classmates don't even know but i know because you like bad things not everybody likes like me if i watch science i don't think like i'm so excited on it i'm excited because it entertains me and that's why that's why when i saw the thing mm-hmm that i in the toy store that was for my birthday mm-hmm my birthday gift mm-hmm i instantly fell in love with it oh video yang berkenal oke oke temen-temen dia mau ngerciin pers dulu jadi aku matikan dulu videonya kalau nggak dia nggak nggak mulai-mulai oke itu saja untuk video hari ini mudah-mudahan video ini bermanfaat semoga teman-teman semuanya selalu dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala you think my words are prettier yes so nantikan video selanjutnya assalamualaikum bye jadi mas helis yang baju merah dan baju hitam ini lagi ngantar barang ke beberapa toko ya temen-temen ya seperti temen-temen lihat ini mas baju hitam sebenarnya ngantarnya deket banget pas di sebelah mobilnya dan kemudian dari arah sini datanglah yang baju putih nah baju putih ini yang ngambil tasnya mas helis tersebut dia itu datang dengan cepat kemudian lihat lihat-lihat ke dalam oh tasnya ada di dalam kemudian dia langsung buka pintu dan ambil tas tersebut kemudian langsung dimasukkan ke dalam bajunya seperti ini nah kemudian dia langsung pergi tanpa melihat ke belakang ataupun ke samping nah ini pelajaran bagi mas-mas siapapun yang mungkin sering meninggalkan dompet atau tas di dalam mobil ini perhatian untuk supaya tasnya selalu dibawa ya dan mudah-mudahan rencenginya diganti dengan